kita pakai organik assalamualaikum hi koi lovers kembali di channel pusat ikan koi perkenalkan saya selam miminya agrokoifan saya berada di salah satu pusat breeding ikan koi milik agrokoifan saya akan mengajak koi lovers untuk membongkar rahasia breeding ikan koi biar sukses itu bagaimana tentu saja saya disini tidak sendiri dong saya akan ditemani oleh pakarnya dan ahlinya ahli yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun dari agrokoifan yaitu Pak Andi yuk sekarang kita ketemu dengan beliau dan kita tanya-tanya yuk saya sudah bersama dengan ahlinya ahli breeding tadi yang saya bicarakan yaitu Pak Andi dan sekarang kita mulai tanya-tanya ya bagaimana proses breeding yang baik dari Pak Andi Alhamdulillah sejak kisaran tahun 93 1993 waktu itu saya sendiri kebetulan membantu orang tua orang tua tahun 93 mulai breeding kita memang awal memang awal untuk breeding ikan koi di wilayah kisaran kediri sangat gampang sebetulnya sebetulnya kalau masalah koi itu tergantung semangatnya semangat terutama semangat semangat terus yang penting jangan pernah putus asa kesulitan-kesulitan itu mungkin cuma sebatas waktu-waktu tertentu musim-musim tertentu seperti halnya musim dingin atau mungkin musim-musim penyakit dan lain sebagainya itu kalau yang lain-lain insya Allah relatif pengalaman kita pernah waktu itu di kisaran tahun 96 97 jadi hasil breeding kita itu sampai menjadi rebutan bahkan bahkan posisi ikan belum kita panen itu pun yang antri sudah banyak Alhamdulillah kita memang mengutamakan ikan-ikan yang berkualitas makanya sejak dini kita sudah seleksi jadi tidak sampai kita membesarkan ikan-ikan yang kualitasnya di bawah standar tergantung kita arahnya nanti untuk ikan koi ini yang bagus versi bodi artinya kita arahnya ke jumbo atau ke warna itu ada pilihannya juga ya ada pilihannya ya kalau untuk ikan jumbo otomatis induk juga harus jumbo kalau saya pribadi menilai malah justru jantan yang paling berpengaruh malah jantan malah justru lebih berpengaruh jadi kalau pun toh yang betina tidak bagus itu tidak masalah asal jantannya benar-benar bagus kita pakai bukan makanan-makanan yang berbau obat untuk induk kita pakai organik dan biji-bijian itu jadi pilihan ya untuk makanan untuk hasil terbaiknya banyak ya untuk ikan kisaran 50 cm ke atas itu telur bisa mencapai 70 ribu 50 sampai 70 ribu lah cuman itu kalau kita tempat pemijahan kita tidak terlalu luas itu risiko kematian besar jadi tidak semuanya bisa hidup dan ketika kecil usia beberapa hari itu ikan posisi masih kanibal jadi makan satu sama lain makan satu sama lain well hasil ketika kita tebar itu hasilnya jumlahnya juga tidak kayak 70 ribu dan 50 ribu tadi pasti berkurang ya pasti berkurang itu tergantung perawatan induk kembalinya dari induknya induknya perawatannya bagus jantannya juga bagus dalam benar-benar kondisi fit semua nah tidak ada penyakit nah itu satu pasang itu kita taruh di kolam pemijahan ukuran kurang lebih 3 x 5 meter 3 x 5 meter ya cuman sarang telur itu kita kasih banyak kita kasih banyak lalu setelah dia bertelur baru telurnya itu kita pecah jadi 3 atau 4 kolam gitu kalau tidak gitu resiko kematian besar biar hasil terbagi bisa 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 kadangkala ada musim-musim tertentu yang telur itu tidak menetas maksimal perubahan suhu dan lain sebagainya makanya kita disamping kita pecah tidak terlalu padat ikannya juga menjaga kualitas suhu tersebut kalau kita dari awal untuk induk betina dan jantan itu sengaja kita pisah jadi kolam A khusus betina kolam B khusus betina itu untuk menjaga kualitas kualitas telur harus dipisah supaya ketika kita pasangkan kita bijahkan mereka itu prosesnya lebih cepat lebih kangen lebih kangen makanya kita benar-benar kita jaga jadi dari awal dari awal untuk jantan benar-benar kita siapkan supaya benar-benar fit betinanya juga demikian kalau pun belum salah satu belum fit kita tidak akan pasangkan karena beresiko itu beresiko telur tidak menetas terus diambur kalau musim-musim panas malah relatif lebih aman malah relatif lebih aman cuma kalau musim-musim dingin itu kita ada alternatif harus ada air atur minimal itu gelembung gelembung itu kalau musim panas sebetulnya relatif lebih aman cuman harus ada juga penutupnya penutupnya biar tidak langsung kena sinar matahari air hangat akhirnya ikannya ngampas untuk ikan di indok di kisaran 50 up 50 up itu kalau indok lokal 4 sampai 5 bulan tiap 4 kali 4 5 bulan itu pasti bisa dipijahkan kalau usah iya kalau untuk indok lokal cuman kalau indok impor itu paling cepat 10 bulan 12 bulan itu itu lebih relatif lebih panjang ikan semakin jumbo biasanya semakin panjang semakin panjang masa masa apa itu masa hamilnya masa hamilnya ini kalau kalau telur bagus begitu menetas menetas itu warnanya bening kekuning kuningan bening telurnya lebih lebih bening kalau kalau begitu menetas selang beberapa jam atau sehari kok putih itu itu sudah pasti jelek itu jadi berarti yang kita evaluasi persiapan induk tadi berarti induk kurang siap kita pasangkan otomatis telurnya tidak bisa maksimal seleksi buraya kalau untuk jenis soa kita sudah tahap awal itu sudah sejak lima hari lima hari menetas telur telur itu kan tiga hari menetas tiga hari menetas setelah itu usia lima hari itu sudah mulai kita seleksi kayak yang tadi itu kita ambili yang hitam itu hitam itu yang kita harapkan keluar warnanya semakin besar semakin hitamnya pecah menjadikan warna warna berpola corak corak berpola kalau jenis yang lain selain soa siro itu memang tidak bisa sejak dini harus nunggu minimal satu bulan atau 20 hari sampai satu bulan itu baru kita selain seleksi tahap awal kayak ini ini ikan usia 25 hari ini ini nanti mau kita seleksi tahap pertama untuk jenis kehakusan pengurutan kalau saya pribadi saya pribadi enggak tego gitu enggak tego satu enggak tego dan terlalu beresiko kita lebih memilih kealami resikonya kalau salah urut gitu malah mati atau dapat menimbulkan cacat ikan koi itu lebih unik sebetulnya lebih unik artinya gini ketika ikan A kita kawinkan dengan ikan B CD gitu ya itu kok ketemu kualitas anaknya bagus bagus selanjutnya bulan beberapa bulan kedepan kita pijahkan lagi si A kita ganti dengan dengan Z Z dan lain sebagainya gitu itu anaknya sudah pasti berbeda pasti berbeda makanya kalau kita sudah ketemu jodohnya tidak boleh itu terus pakem itu aja kalau kita rubah kalau kita rubah pasti hasilnya juga berubah hasilnya berubah tip itu semangat semangat yang penting tidak usah putus asa tidak usah ragu tidak usah putus asa untuk mencoba kita terutama yang perlu disiapkan itu lahan lahan upayakan kalau bisa itu tanah-tanah persawan karena tanah persawan itu makanan alam itu pasti lebih banyak pengadaan air jauh lebih gampang jadi tidak sampai pemborosan untuk air rasionalnya nanti tidak boros itu makanan alam lebih banyak pasti pertumbuhannya lebih bagus lebih bagus untuk menjaga untuk mencari apa itu induk induk-induk yang berkualitas untuk pemain-pemain awal memang tidak tidak ada jangan sampai terpancing dengan ikan bagus jangan sampai terpancing jadi ada kualitas induk ada kualitas induk ada kualitas untuk kontes ini berbeda sangat berbeda kalau ikan bagus kualitas kontes sama ikan kualitas kontes kita pisahkan itu biar kita kita pasangkan itu biasanya ini malah justru keturunannya tidak bisa bagus malah tidak bisa bagus jadi warnanya genep satunya warnanya genep otomatis secara matematika warnanya nutup semua penuh full warna jadi polosan jadi kalau tahap awal tidak apa-apa asal satu ceplok depan atau belakang itu tidak masalah tidak masalah cuman kalau pejantan memang harus bagus kriteria jantan yang bagus itu kayak hitamnya benar-benar mateng merahnya juga benar-benar mateng nah strong gitu terus bodi putihnya juga bagus dan sebagainya gampang sebetulnya wish tidak usah khawatir semangat oke pak terima kasih atas waktunya atas sharing breeding ikan koi supaya sukses dimilik agro koi farm ini ya pak terima kasih sampai jumpa lagi di channel pusat ikan koi di video selanjutnya jangan lupa like komen share dan subscribe terima kasih bye bye assalamualaikum 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 koi lovers aku lali langsung ke distrek seluruh hari ini saya oleh perkenalkan koi lovers sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati